Sampai jumpa. Yang penuh dengan apa? Kesalahan, kegagalan, dan kehilafan. Jadi implikasinya apa dong? Kita tidak bisa nuntut semua orang. Tidak boleh salah sama kita. Nah di dalam Alkitab, di dalam Lukas 17. Yesus itu ingatkan begini saudaraku. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak pernah disakiti hati. Semua orang pasti pernah terluka. Tetapi nasihat daripada Tuhan Yesus adalah kita harus memilih hidup dalam kasih. Yaitu apa? Mengasihi, mengampuni, melayani, memberkati. Supaya luka hati kita tidak berakar kepahitan. Sehingga berbuah bahan kejahatan dan penyesatan.